Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Ika Rahmawati dari Politeknik Pembangunan Pertanian Malang Apa sih Teologi Informasi itu? Teologi Informasi atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Information Teologi atau IT adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, dan menyebarkan informasi Teknologi Informasi menyatukan komputansi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video Contoh dari teknologi informasi bukan hanya berupa komputer pribadi tetapi juga telepon, TV, peralatan rumah tangga elektronik dan perati genggah modern, misalnya seperti ponsel Teknologi Informasi di bidang penyuluhan Teknologi informasi dan komunikasi di bidang pertanian sangat penting Contohnya saja pada saat penyuluhan seperti dengan dilengkapinya akses internet di balai penyuluhan pertanian Hal ini akan memudahkan petani memperoleh informasi berupa inovasi teknologi dan kelembagaan yang dibutuhkannya dalam mengupayakan kesejahteraan masyarakat tani yang menjadi tugas pokok, fungsi, serta tanggung jawabnya Dan disini saya mengambil aplikasi Crowder Yang dimana aplikasi Crowder ini merupakan sebuah aplikasi mobile yang memudahkan pengguna untuk memulai meminjamkan modal memilih dan memantau proyek petani hingga memperoleh keuntungan Crowder adalah platform P2PLMD asal Indonesia yang ingin membantu para petani Crowder mempertemukan para petani lokal yang memiliki semangat tinggi dengan orang yang ingin menjadi pembuatan usaha tani Tidak hanya itu Crowder percaya bahwa disini kita semua bisa memberikan dampak kepada kesejahteraan bersama terutama para petani di seluruh Indonesia P2PLMD adalah praktek atau metode yang memberikan pinjaman uang kepada individu atau bisnis dan juga sebaliknya mengajukan pinjaman kepada pemberi pinjaman yang menghubungkan antara pemberi pinjaman dengan peminjam atau investor secara online Dan disini ada tiga jenis sistem permodalan pada Crowder Yang pertama yaitu sistem permodalan yaitu pinjaman Sistem pinjaman yaitu peminjam dengan bunga seperti layaknya peminjaman yang lainnya yaitu peminjam pada umumnya dengan risiko adalah keterlambatan pembayaran Yang kedua yaitu bagi hasil Bagi hasil adalah konsep di mana membagi resiko serta keuntungan sesuai proporsi yang diajukan di awal atau syariah Sehingga apabila mengalami keuntungan dan kerugian akan dibagi sesuai proporsinya Yang ketiga yaitu syariah Sistem syariah ini secara konsep sama dengan konsep bagi hasil Namun dilengkapi dengan bentuk kerjasama yang didasarkan pada hukum dan prinsip Islam Yaitu musyawarah dan murabah Selanjutnya yaitu cara penarikan dalam dana permodalan dalam aplikasi Crowder Yang pertama itu masuk ke akun Crowder Yang kedua yaitu masuk dashboard Selanjutnya sebelum melakukan penarikan dana Pastikan rekening yang berada di pengaturan sudah tetap dan sudah diset sebagai akun utama Karena pengiriman uang akan dilakukan di rekening tersebut Klik tick box withdraw di bagian kiri page di bawah foto profil Anda Selanjutnya yaitu tuliskan jumlah uang yang akan kamu tarik sesuai proyek yang telah finish Selanjutnya yaitu harap menunggu bagian keuangan akan memproses penarikan dana kamu Selanjutnya yaitu aplikasi Crowder ini memiliki kekurangan Di antaranya yaitu tidak adanya perlindungan terhadap modal event store Yang kedua yaitu tim customer service sangat lambat dalam menyelesaikan banyak masalah teknis Yang masih menghantu website Yang ketiga itu meskipun tidak diakses dari aplikasi maupun website Interference mereka sangat memusikkan Yang keempat yaitu Crowder tidak memberikan jaminan apapun bila proyek gagal Thank you, terima kasih itulah yang bisa saya sampaikan mengenai aplikasi Crowder lebih dan kurangnya Saya mohon maaf Wabila kita